Amil muhtadin wa hatimil anbiya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in ala hum bihsanin ila yawmuti Alhamdulillah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kita dapat bersama-sama berhadir di majlis yang mubarak ini Sama-sama memperingati isra wal mi'aratnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dan sekaligus awal guru kita bersama yaitu al-alim wal-allamah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Yang mana pada malam hari ini kita banyakan setengah daripada menakib riwayat hidup beliau Mudah-mudahan dengan barakat guru Zaini Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan kita rahmat yang banyak Diberikan Allah ta'ala kita ilmu yang banyak Diberikan Allah ta'ala rezeki yang banyak Diberikan Allah ta'ala istri yang banyak Amin Allahumma Amin Akur barata Dan adalah halnya Syekh Zaini dalam usia lebih kurang 10 tahun Beliau sudah mendapat khususnya dana nubrah dari Tuhan berupa Kasyafisi Kasyafisi melihat mendengar apa-apa yang di dalam batu Apa-apa yang terdiri Menurut beliau pada waktu itu Kasyafisi bagi seorang suluk bukanlah anugerah Tapi ujian yang paling besar Kalau kita mungkin madahkan karamat Tapi bagi orang yang wali itu bukan karamat Kasyafisi itu ujiannya Allah ta'ala nambasar Kalau-kalau bagana basa topis itu Sama dengannya jadi dukun Tukang tangguh batu Tukang tangguh karis Bari itu datang ke orang kan guru Ini guru aja karis kami aja Bagus karisnya dua kali udah melukai orang Di sana ini Tuhan ada Di sini namun Bagaimana karisnya Tuhan itu Arif Mbak Arif itu kan bongkok lah Cuman ini bagus aja Namun kata berduit juga aja Suruhnya nangguh karis Maka setengah daripada anugerah Allah ta'ala kepada beliau Dan ilmu-ilmu si dini tersebar di Asia Tenggara Bukan aja di Indonesia Maulid Hapsi Itu di Telang Ada Ijazah dari Sekumpul Waktu si dini di Karatun Ijazah Karatun ada Di Brunei Darussalam Ada Singapura Malaysia Apalagi Suruh Kalimantan Cuman berbeda sambatannya aja Di Jawa Timur Kalau di Brunei Daerah Pucing Sabah Sampai Brunei Di daerah Sabah itu Ngarangnya itu Tazkir Ya kok apa Tazkir itu Akalinya orang Bambulutan Mualidnya Mualid Hapsi Cetakannya 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 Solo Di Brunei Orangnya Tazkir Wadah kita sini Bambulutan Lamundi Madora Marahabene Kalau bernurang di Madora Marahabene Ya kok Bambulutan Tama aja Dan setengah daripada Karamatnya Guru Zaini Apa yang disampaikan Si Bin itu Orang dapat mengerti Aku pernah Waktu datang di Mesir Tahun 2012 Transit Nunggu pesawat ke Jakarta Di Dubai Lalu Waktu itu Hendak minum Minum Disitu Aku kira Minum Kayak disini Minta Banyak kupi Sokol Linyup Kupinya Pahit Kada Bawa gula Jako Ini Kada Datu Bad Dok Menginum Datu Maring Sekalinya Harganya 3 Dollar Satu Satu Dirham 3 Dollar Sedirham Madahkan Lalu Tadapat Orang Riau Ikem Dimana Orang Ulun Paya Di Riau Ulun Orang Banjar Juah Orang Sungai Durian Ulun Ini Jarnya 4 Pameran Di Jerman Ini Kawan Ulun Orang Jerman Tapi Sudah Islam Dan Ini Bisa Beseja Indonesia Mambil Program Doktor Di Universitas Gajah Madah Dan Pernah Kabanjar Dibawa Oleh Dimiyati Cucu Tuan Guru Sapat Kodah Guru Zaini Ulun Pernah Dapat Guru Zaini Masya Allah Guru Zaini Very Guru Ini Bahasa Nama Pes Inggris Bahno Pes Inggris Seluruh Agama Ulun Ini Pernah Masuk Budha Hindu Pernah Masuk Kresten Katolik Protestan Namoyak Kade Bagam Lalu Asa Ingat Dia Ada Sudah Semuanya Mendalami Tentang Islam Kemesir Sekolah Lalu Ujaranya Setelah Ulun Masuk Islam Mula-Mula Ulun Kade Percaya Isro Merah Mana Bisa Terabang Alat Mengcanggih Kade Ada Zaman Itu Setelah Ulun Belang Kodah Guru Zaini Ulun Tanyakan Dengan Bahasa Indonesia Dijawab Dijawab Oleh Guru Zaini Masuk Di Akal Ulun Tambah Mantap Iman Ulun Ulun Membuka Islamic Center Di Jerman Cuma Abah Ulun Peranakan Jerman Itali Uma Ulun Lubnan Lubnan Libnan 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 Orangnya Terkenal Bekrupa Itu Kartoran Julak Leha Disitu Nabi Yusuf Julak Leha Disitu Banyak Keterunan Jadi Kadeheran Bekrupa Lalu Jernyata Ulun Manakala Mendengar Keterangan Dari Guru Zaini Bahwasanya Ulun Menyeritiki Kalau Nabi Sallallahu Alayhi Awal Ada Mungkin Alat Muderen Kadada 1400 Tahun Lewat Cocok Aja Abu Bakar Itu Maimani Tanpa Ada Protes Karena Memandang Kekuasaan Allah Ulun Pun Ragu Waktu Belum Islam Setelah Masuk Islam Ulun Betak Pun Jawanya Lawan Guru Zaini Guru Zaini Masih Sigar Masih Gagar Ditarangkan Siden Perjalanan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Isra Ma'rat Itu Nur Sabukuan Awak Rasulullah Itu Adalah Nur Muhammad Rohani Rasulullah Nurun Latifatun Rubaniah Ini bedanya Kalau Nur Muhammad Ada Pada Kita Ini Jasa Nabi Kalau Rohani Nabi Nurun Latifatun Rubaniah Kadak Awad Dibahas Itu Urusan Kurang Bahri Memadahkan Hakikat Mahamat Di Dalam Pelajaran Datuk Kalampayan Yang Dijazahkan Oleh Sesaman Madani Dan Tersebut Di Dalam Kitab Sa'ad Datuk Darain Aku Baca Dulu Di Karatun Loh Guru Zaini Disitu Disebut Kata-kata Sesaman An-an-an-nur Makhlukun Bahwasanya Nur Muhammad Itu Makhluk Min Nur Daripada Nur Nur Zatnya Ini Kodim Yang pun Allah Tala Nur Muhammad Yang Mohd Dask Sudah Oke Lalu Diartikan Dalam situ Nur Muhammad Itu Kodim Kodim Zaman Tadah Hulu Pada Bukan Hakiki Lalu Hakikat Muhammad Diartikan Yoko Dim Itu Hakikat Muhammad Kodim Nur Muhammad Muhad Dim Nya Hidat Muhammad Kodim Ida Di Dalam Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dikaji Lih Orang Wah Hini Nur Muhammad Itu Kodim Luput Dan Salah Banar Nah Nah Ini Rahman Nur Muhammad Tadah Allah Tadah Kodim Kita Kodim 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 Di belakang rumah Guru Guru Semen Tadah Akwan Handak Bayi Bandar Hilangkan Akwan Hujur Kenapa Kotet Kawannya Jadi Sanak Akwan Kotet Tiga Rumah Ujur Lepajar Akwannya Kepalang Raya Panak Sudah Kotet Lepajar 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 Keadaan Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Dalam Isra Meratu Nur Buraknya Daripada Nur Jibril Dan Mikael Daripada Nur Dengan Secepat Itu Masuk Di Akal Sekalinya Ini Sebelum Memambil Jurusan Sejarah Di Jajah Mada Sarjana Antaritsa Enang Bubuhan Apolo Apolo Ini Kalau kita Meivihi Perjalanan Cahaya Dengan Perjalanan Angin Lebih cepat Cahaya Kalau angin Kau dihitung 100 km Per jam 200 km Per jam 40 km Per jam Kau dihitung Kalau cahaya Kau dihitung Buktinya Buktinya Kita Buka Besokan Rumah Masuk Cahaya Matahari Antara Bumi Matahari Perjalanan 4 juta Tahun Pakai Kendaraan Belum Perhitungan Ilmunya Kenapa Matahari Keluar Langsung Rumah Kita Buka Jendela Cahaya Matahari Daripada Cepatnya Jadi Kada Heran Isra Merat Itu Belum Sampai Sama Laman Bulik Dengan Kekuasaan Allah Itu Aku Jadi Percayanya Dan Aku Dilajari Oleh Guru Zaini Masalah Nur Muhammad Dilihat Orangnya Pintar Cucuk Aja Kalau Dilajari Orang Utak Cerdas Bangsam Butoh Dilajari Hanya Butoh Orang Lampih Aja Lentambuk Dilajari Memau Gis Din Ban Ini Orangnya Pintar Bahkan Orang Orang Yang Pintar Itu Apabila Inya Meneliti Masuk Di Otaknya Inyak Ada Menentang Orang Yang Pintar Aku Pernah Bahari Waktu Sekolah Dielangi Sidin Cari Arwah Abah Arwah Abah Ke Jogja Waktu itu Sidin Datang Di Malaysia Timur Badapat Lawan Ketua Menteri Haji Abdur Haman Yaakob Minta Jelongkan Gambar Dora Abah Nyeru Abah Waktu itu Kesana Jadi Jajan Sidin Aku Antarakan Aku Antakan Kelampayan Padahal Sidin Datunya Di Blok M Profesor Doktor Haji Abdul Fahar Muzakir Rektor Universitas Islam Indonesia Jogja Datang Minta Bawa Kelampayan Aku Bawa Lalu Sidin Pekesan Anak Membawa Tuan Guru Haji Haji Muhtar Mana Bapak Jajan Bapaknya Di Jogja Di Ketandan Alamat Sekarang Dikirimi Surat Tuan Abah Mendapat Sidin Sidin Aku Sidin Datang Dikirimi Bawa Ketua Menteri Sarawak Sekarang Dikirimi Bawa Sini Anak Sidin Jadi Menteri Agama Brunei Darussalam Waktu Aku Ke Brunei Aku Mencari Aku Melang Sopan Aku Menteri Agama Sorang RG Jakarta Jabat RG Jakarta Mujer RG RG Kus Lalu Mujer Sya Abdul Kahr Muzakir Aku Ini Dias Duh Loh Nekai Kata Percaya Loh Karamat Ba Apa itu Karamat Karena Orang Pintar Profesor Doktor Ilmiah Ilmuwan Orangnya Kalau Jadi Wahab Itu Dasar Bumol Pintar Jum Dalil Orang Tentu Orang Paling Bujur Dalam Dunia Orang Salah Makanya Arwah Guruh Dari Aku Nih Mijazah Aninah Zikir Seman Batuyuk Neksebalik Ada surat Kaleng Napa Guru Dalilnya Apa Hukumnya Berzikir Sembil Bojogat Kubalas Bersiden Apa Hukumnya Berzikir Amun Ikam Madakan Berzikir Bojogat Apa Hukumnya Orang Bojogat Di Diskotik Naik Klub Sunyi Jorotok Adembalasi Lagi Aku Sini Jagzakan Helah Helah Adas Mazhab Abu Hanifah Apa Guru Dalilnya Helah Bujur Arti Helah Menipu Jawab Siden Setipu Dayak Nah Tapi Ngalis Jawabannya Datang Ke Buhan Blok Apa Guru Jat Bermulutan Lawas Apa Garang Badiri Nabi Hadirlah Hadir 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 Aku Kade Bicarakan Itu Cuma Disini Orang Bermulutan Lawas Lalu Asra Kalbar Hilang Kasamutan Itu Jawabannya Coba Dibat Diri Kasamutan Nah Jadi Orang Zikir Behindik Itu Aku Raja Di Mesir Itu Suny Waktu Aku 2012 Mesir Lon Arwah Haji Sleman Daud Di Masjid Sino Sinto Ada Abdi Jani Ada Sazali Samaniah Rana Sya Orang Karena Itu Apa Amalan Orang Masing Bukan Arti Aku Mujur Ikam Salah Kita Disini Aja Aku Bangan Gawi Dan Hantuk Sini Hantuk Sini Hantuk Itihi Orang Bahan Nata Bangkrut Pedagang Kadar Lagi Gauian Jadi Ngeritip Orang Aja Pagi Guru Zenik Batuyuk Surkaleng Macam Macam Angkasa Udara Bukan Seperti Kita Kalau Kita Pakai Alat Diterangkannya Oleh Guru Zenik Dialih 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 Abdu Salam Islamic Center Jerman Di Berlin Ada Nyempari Alamat Cuma Dimana Jawa Bahasa Indonesia Saya Ini Tiga Tahun Pelang Pergi Jerman Lawan Di Jogja Nye Poli Hid Gajah Mada Lalu Ambil Program Doktor Di Indonesia Lalu Bahasa Indonesia Saya 50% Lebih Bisa Cuma Bahasa Kalu Bisa Bahasa Bahasa Indonesia Bisa Bahasa Kalu Bahasa 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 Ditalan Banyak Alim Alim Siden Itu Universitas Ditalan Dipatani Siden Rektor Profesor Doktor K.H.J. Mustafa Murid Guru Karim Siden Menit Berubah K.H.J. Guru K.H.J. Siden Aku Ambil Doktor Siden Di Mesir Jadi Waktu Makanan Siden Bas Haram Jadi Masya Kaman Masih Ketambah Ditalah K.H.J. B.H.J. Siden B.H.J. yang gak ditalah aku jisiden itu sakit kajua ya bangga jom pian ini di kaluwa disalah jom pernah kaluwa pernah kakai jom kaluwa disuah aku jisiden aku lahir disini disuah kalu aja jisiden bahasa jidid itu kok tapi ada yaudah kita disana masih otoh dihingkap, disuah ditalah lompi aku jisiden ya kalau lompi itu ada aja bahasa itu nomor kembangan dan adalah alimul allam asyajizeni bin Abdul Ghani selalu berjalan di hutan maka rumput-rumputan memberi salam kepada beliau dan menyebutkan manfaat untuk pengobatan dan sebagainya dan adalah hal beliau itu suka zerah di malam hari apalagi 14 malam dan jumlah aku rencak juga di bawah sini aku umur 11 tahun jadi nomor 21 rajin zerah malam itu banyak rombongan cuma banyak sudah nengmatian urangnya arwah guru soh mati juga sudah zerah disitu di kubur Tuan Guru Haji Abdullah Apam itu kai oleh guru sa'arami si jen maharamakan apam lalu bagalar Abdullah Apam bahari orang mandi-mandi apamnya tuh dihamput akan nangkai bebelian lalu diharamakan si jen mandang arsidin maharamakan seluruh ulama matapura sohkut kata membahas ini alim gana di ketak sidin kitabnya ini jerudur zainidin coba kita membaca analil wasail hukumul maktosid wasilah tuh ya hukum dimaksud wasilahnya apam kata karon tampoh dihamput akan ke bebalian apamnya kata boleh dimakan Sampai habar lawan arwah tuan guru haji jen ilmi ni gurai tuan guru haji abdulillah khatib kependapat bujur haji haji abdulillah khatib alimul alamah dikih dan urusan dalam yang dibahas pada angat wali itu akhlak wali kan mau sudah aja lalu di karang sidin kitabnya karena anak cucu yang di karang ini pintar-pintar tersa arab darussalam kuramah haji bahari lalu ditulis sidin di mukanya risalatul pampi hukumil afam eh nyaman afam juga kan itu balik lagi kalau di mapah uweh ini timbul kurang mandi-mandi ada kan kurang baca menakib ada apa di mapah nih toh lalu sidin bapah dapat mandi-mandi penganten ayo aja mandi-mandi orang beranak ayo aja apalagi ini budaya banjar cuma ganti imbahnya kekumpul dudukan bacakan yasin bacakan pth 4 dengan berkat yasin sesuai hadis sifah unlikul lidah waku diatlikul lihajatin bahwasanya surah yasin obat segala penyakit dan dikabulakan segala hajat kita nak makan wadah ini kalau bangun ini mbaca menakib sesemen apa yang keda pada mau hadir sidin sesemen orang madinah dan orang gambut tapi sama-sama ini kita repot pencak metimbai banyulih datu ya nah jadi haru birun anak ulun kalau nyandatubah harun itu itu tujuh orang di kalem bayar aja ini panzerhan sidin mulai anum guru itu disitu mula zaman takurah bahari hokon malam hari kenapa dengan aku zerah yang diberikan Allah ta'ala kutub ini termasuk pembimbing batin kait oleh guru sarani cucu oleh datu kalem bayar kuburan musidin di karangtangah karangtangah itu sebelum ada karangtangah abdullah abdul wahab bugis minantu datu lomba jud namanya lainnya itu berkubur di bumi kencana lalu datu meminta lawan sultan supaya dialih lalu dialih ke karangtangah bagian datu patimah ternyata semua anang dialih itu karena hancurnya lalu bersusun kuburnya situ disitu juga bakubur arwah meshor yang bergelar mesan berlumur darah diulah orang pelembari lalu ahli waris ditonton akan karena dapat izin oh jarah ahli waris kami keberatan kalau macam ini cara itulah pelembnya seakan-akan bunuh diri kami keberatan jarah ahli waris lalu dialih oleh bubuhannya intan mendulang cinta itu alih ini bari tahun 80 yang pandang hidup karena tahun 80 sotengnya di muka masjid raya masjid raya hanya tuntung waktu itu impah dialih lalu di kaisahkan oleh artum ali artum ali dialihnya juangarannya haji patimah dialihnya rupiah min tuhatu haji karim orang singapore di alih siden dan abdullah taladan masjid raya di alih siden artum ali ahmad antalgin bila terdapat mauk pelakiannya artum ali empat buting kaisahnya mulai pokok sembilan menyesahkan subuh dituntuk ini orang pakai sehat itu mesti banyak bahan dan dalam kurang lebih usia itu pula beliau bermimpi melihat kapa sabinatul awliya mula-mula jisiden aku berdapat tak dapat lalu lon kiyahamid ujar kiyahamid intani bisa kita ketemulah coba ikam ingatakan aku masih tidak dapat ikam waktu kita di kapal bahari sabinatul awliya ujar guzini karibinandu ulun iya aku nak ikam tuangkan kupi nah jadi baluman jadi alam rohani itu masuk ke situ berkunjang dulu boleh ke alam kita lalu mahir dalam ilmu kewalian macam orang kasurupan juga dibawa kalau roh oleh jinnya itu dibawanya ke alamnya boleh pulang lalu menjabat king of jin datu segala jin dan dan kalau alimul allamah ini Marina Sidin membimbing guru Saman itu jangan lancaman lah kan orang lain keras, bimbingan Sid itu keras orang-orangnya nangkauah sebab Sidin Bamo Robi lawan Syafullah Turki Syafullah Turki ini bila Sidin dimamai Sidin pacang alim gana lawan wali-walinya dimamai Sidin dulu namun Sidin badiam aja jadi ulama biasa aja guru Saman dimamai Sidin sepuluh tahun sepenuh hari nyak wah ini ini hanya harilah Jarsiden timbah guru Saman bulik aku pada majar lagi masgul anmaqaulabatinas masgul anmaqaulabatinas aku akan majar lagi bawa kitab keberataan makanya waktu aku menyimpunakan kitab Sidin beri debitannya bagus aku julakannya keertiannya sepuluh Turki menempuh nebitan rata mba Sidin bulik kitab itu dibayakan ikan majar aku pada lagi sama set amin khutbi sepuluh turki bujang set amin khutbi bujang jadi kita kaya heran kenapa ya Tuhan guru itu jadi bujang asik jika asik kan lo on Tuhan jadi bujang wajar kita ini kada asik lo on Tuhan asik lo on bini bareng kalau gunanya lo on Tuhan enggak kok asik lo on bini bareng asik bini sudah tuha anumi kaya enggak dikawin akan leh nang cucu mencari akan kaya bian yang nang Tuhan nah cerah kaya menang Tuhan itu cuai es pahit coba cariakan nang Anom biar kami ayahkan kaya nyeberi sehingga rumah kau itu seuntur wakil 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 aku cuai esin wakil wakil handek aja aku kawin cuma aku cariakan nang Anom aku udah tuh hukusin berkumpulan ini muntah ada bapak apaan aku mati bini nah jenang cucu ulun cariakan kaya bian 85 dinik 25 iya itu aja si din dikawin akan si dinik ibadat tiap malam itu anak semua yang tajud mandi nah cik cok cok nah apa kaya itu aku mesti mengumpul ini Anom mesti ayo kada disin aku ibadat aja malam dimang bimbang disin kada ada apa-apa aku siang kada begui juga malam kada begui juga siin aku kada orang berduit aja dapet dapet getak dapet abisik ada aja nang nang cucu tuh mesti disin mengumpul tuh kayak ih kem tuh cuai pit minang disini aku dikumpul apa-apa disin aku guringan aja alam minimor tuh tapi aku dikritiknya kritiknya tak amin aku sih nang ta'ala hijab mandangar wakanallahu sami'an basiro ini kasyaf suara napa aja menita'aluknya Allah ta'ala lawan sami'an basiro itu mandangar lawan malihat malihatnya lawan habis jadi kada heran orangnya alim itu orangnya berduit banyak bini biar ya orang alim itu bila banyak bini banyak surya almarhum tuan guru safat sidin meninggal anak 48 Hai almarhum kiedulah to ading paling terakhir tuan guru Haji Muhammad Toha Hai berapa tahun sudah guru Taha tuh tinggal di sana kasih paling akhir tahun 82 hingga waktu bertahlil anak cucu buyut 500 selawi kadang-kadang itu kiawan orang lain metakone cucu sidin buyut sidin kikit sidin maka jadi-jadi sidin berkasah aku disini di Priyaman bari namun aku tuh ke Padang membawa anak tuh seger bong karet tapi anak cucu aja jarum banyak lah kai ya sepupu dua kali orang-orang kain jadi ukai nyambet toko elami banyak lah cucu anak-anak bini pian enang ada dalam catatan 48 bang kecacatan ini begini di sini ini ini kalau kalau disini tak kawin beding sana kena ini ini pernah ada terjadi nangka itu dipandaan orang kekawin sekali diperiksa dingsanak sebapak sebab arwah Abah nih pembinian juga dimana-mana ada cirit malu bisnis ini ada bina lalu anak banyak lalu zaman dunia wehni mempacaran naib ragu ada apa ini bisa mengharap dituntik sakalinya di sana sabapak itu mengalihnya orang-orang makanya orang-orang bahari yang banyak bini banyak bini itu akta tuh ada ini anak si Anu jadi mbak lahir anak dijulungi kalau-kalau kan aku mati ikan berhubungan luar di sana-sana sabapak jadi kita kata heran orang halim tuh banyak bini arwah guru di bangga sidin meninggal anak 30 bini tiga arwah datu ahli junaid sidin meninggal anak 80 bini banyak benar dan orang bahari tuh hak wajib ini arwah datu jamaah sungai jinah ya Allah bapak udah tuan papi ya betul jauh lena kok umur 90 mati bini kawin bini umur 16 tahun dapat anak dua laki-laki dua bini-bini menyambung keturunan kuatnya Allah ta'ala membaris amun kita umur 90 almarhum al-kta'ah susang mati lagi daripada kuatnya jadi ujar arwah guru dinilin di genjong aku guru ikan takun ini salmah tuh bini paling akhir kaya dorohman sidik samad beserbang rumah-rumah kok duduknya kok nih jonglum betakun sidin bilang aku kasih itu tuh kau buahkan penginangan sini ketutup-ketutupan menginang tuh bahkan ada kitab enderannya pian itu maharagu arwah kaya adakah sesuatu nang genjil Hai amun meiti bujur coek kadapang aku jadi aku nih bini nangka empat sepkai kemkawin besokan tahari imbah asar aku giliran Mbah Isa dinikahi jadi aku hutungannya nomor empat dan semuanya bisa anak doblez Hai kada depan di sini aku cuma nang ada aku rancak melihat bilanya malam sidin Sumbah yang diatas anaknya di bawah berataan sin matang dong Hai kadang Sumbah yang rokok kadang duduk kuirit mapung aku melihat di minto naju itu aja pekesahkan dua buruk-buruk yang bergera sidin Mbah Sumbah yang mapung sidin kadang duduk pesila nahian itu jenis tarak di tanah juli rupa masalahnya kayak ini ilmunya nangka ini pelaksanaannya jadi bujur tegis di nangka orang tak di tanah juto Sumbah yang di udara nangkaya orang langsung bahkan masuk di Apollo Hai berarti roh itu dinaikakan Allah Ta'ala kadang-kadang rohnya itu ditarik sampai kemastawah awaknya tetap mengapung di udara dunia jua itu terakhir tanah juli dan ada ilmu nyampun orang jadi kita ada heran Tuhan guru tak ada Tuhan guru kah tapi orangnya kita berduit aja ngekot ini banyak hasil akan aja ini bahkan guru ini oknopo gurujang ini ini ah bunda handak tersebut imba mempun tuan guru lebih ini daor anak buah jangan daor menpun kurang lebih ini aja gore tempelok karas lintuhur berat banget kalau karas lintuhur jadi kita kena heran arwah kaya Palak Bogor banyak anak-anak banyak ada orang arwah kaya Abu Ammar bini empat paling anong bini siden nomor empat umur 17 jadi jongkaim bapak kiai bapak kisiden pian itu Tuhan umur para ke-80 bini biannya jendela kematapuratan dapat juga perjali kemalam maka pian ini Tuhan tahu aja melayani bini atau bergeritikan aja kok kok bergeritikan dinas ikan mendeklah sini ilmunya boleh dicobakan cari di sini minyak zaitun memang asli keluaran Osteria atau katu keluaran Yordana itu jenis hormonnya tinggi diambil anda ketang baca ya kohar 41 atau lebih tinggal sabokan senjata mu'min coba aja jesiden dua borongan setengah buka dimahnya jenisnya boleh siapa mencoba sudah tahu padahal kami tahu aja neng Tuhan Tuhan yang sudah dan Tuhan kena mengrekot kita coba kan cuma minyaknya di tengah alih cari Osteria atau Yordana hanya di Yordano Zeytun itu dikebunakan orang hijau atau Yordano waktu Yordano apanya untuk minyak zaitun banyak dan diminum sesendok tiga kali sehari untuk orang diabet cuman mobil khusus biar kayak Bu Amar itu disafwakan di sini di pinggang tuh sampai nengkado senjata mu'min itu kuat makasih insahwat ibarat bagi liram minta ya saya minta sekali nengkado raya nya sehingga saya minta sekali nengkado raya nya 4 pulang kan dimah pak nubrah Allah Ta'ala ada gambar pun orang ku alim alimul alamah orang banyak ma ambil berkat lamun kada alim babinian ya kada mau haaah itu kamu guru Zeyn ini kesiapu bingan nengkada hana ini debah hari arwah guru ribad arwah kanan jadulih guru Zeyn ini empat untung bahawol istirahat pada kanan jadi jaru guru ribad ikam nih Zeyn ini ya diberi Allah Ta'ala nengkada luar biasa super dia apakah itu apakah ya di Kalimantan Selatan nih kada ada jisin orang nengkada kanan lo nikam jainnya seluruh bahkan seluruh Indonesia kenal orang lo nikam apalagi isin pembinaan nambungas kan keras lo nikam ikam ini diberi Allah Ta'ala isin harta banyak rupa pak pak baik 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 akhlak baik ilmu baik bini pulang bungas tambahin lagi insyaallah kaya aja ditambahin ada gampang orang dapat anugerah Allah Ta'ala daripada ilmu kawalian asyap pulang makomnya makom syukur mesti sukih orangnya kalau makam sobar tidak ada makam sobar biasa aja orangnya hidup kalau makam pemakam syukur luar biasa sukihnya dan beliau adalah seorang yang mencintai para ulama dan para habaib dan orang-orang yang soleh sejak beliau itu masih kecil dan pada masa itulah beliau itu sudah diilhamkan Allah Ta'ala ilmu kewalian ini salah satu daripada kelebihan guru kita yaitu dan ada semasa kecil sering saban minggu bahasa laman lawan Tuan Guru Haji Zainal ilmi makanya waktu Sidin lahir di Tunggulirang ikam gannya anaknya haraku ini jagar menjadi wali kutub was-wasnya luar biasa ini Tunggulirang karena mau menyusuk biar aja setelah ditarik susu tangan Sidin di tangan ditarik keluaran susu di tangan Sidin sejak kecil sudah ada punya kelebihan jadi kita tidak heran Allah Ta'ala tidak kelebihan dan pada masa itu Tuan Guru Haji Zainal ilmi mengatakan bahwa anak ikam ini akan menjadi orang besar menjadi waliullah nangsa ilmu dengan datuk kalampayan ini 100 tahun 200 tahun itu mesti ada timbul 200 tahun 100 tahun sebelumnya itu itu nang diatas pada Guru 100 tahun menyambung 100 tahun ke bawah yaitu Guru Zainal nang masyur dengan awliya Allah nang menghimpun ilmu syariat tarekat dan hatika mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memanjangkan umur kita dan memberikan kita taufik dan hidayah serta dikuatakan iman kita khusnul khautimah indal mawut masuk surga bi khairi hisab ya Al Arab Al-Fatiha Al-Menu Al-Fatiha 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 al Halim walaikah khudyat wa'l-kudzat wa'l-zuharlah musafirin dibarikawabarikawajawikamina muslimin bansurna halakomil tafirin ya mudibasa ilin wahtimlana min kabihah bin hajma'in ya rabbi bil-mustafa balik maqasidana wawbirlana ma'adha ya wasi'al karamin ya rabbi bil-mustafa balik maqasidana wawbirlana ma'adha ya wasi'al karamin ya rabbi bil-mustafa balik maqasidana wawbirlana ma'adha ya wasi'al karamin ya Allah ya Allah ya rahim bil-muminin sallallahu rabbuna ala nuril mobil amad al-mustafa sayyidin mursalim wa'ala alihi wasabi ajma'in wa'an-mai'allah wa'an-mai' wa'an-mai'rohima wa'an-mai'rohimin wa'an-mai'rohman alamin dhawab ya subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh